Sebelum kemas bro ya, kembali lagi kita di Fajar Daily dan kali ini kita bahas trading hari ini dan rekomendasi besok tanggal 4 hari kemis. Nah kita akan bahas hari ini yang rekomendasi kita hari Senin ya, karena hari Selasa kan kita gak ngasih rekom, saya itu membahas masker itu apa namanya, match ya, itu rekaman hari Minggu. Nah kita akan bahas yang hari ini, yang hari Minggu aja, yang hari Senin aja disini ada Adaro, Antam, Tinsinko kan udah kita bahas kemarin. Nah kita lihat hari ini tuh gimana ya, karena kemarin hari Selasa kayaknya merah ya. Oke kita lihat IHSG hari ini transaksinya lumayan besar 21 triliun, tapi disini asingnya keluar 7T. Nah ini dari pasar nego, oke sudah saya telusuri ternyata dari saham tebik. Nah tebik ini ada transaksi nego, 8T hampir, itu dari PD asing dijual, eh sorry, PD asing ngejual ke PD lokal. Nah kayak tukeran nih tok itu loh, tukeran tok. Jadi gini tercatat 21 triliun, berarti transaksi asli dari IHSG hari ini itu cuma 16T. Ya betul ya, transaksi asli di pasar regulernya itu 16T. Dan disini asingnya kelihatannya keluar banyak, ternyatanya enggak guys faktanya. Nah kalau kita lihat yang disini guys, lihat yang disini ya, keluar yang disini. Disini kan T, berarti kan asingnya keluarnya kan harusnya masih inflow kan seperti itu kan. Ya bener ya, jadi masih inflow sekitar berapa nih? Ini 951 dikurangnya 142. Berarti masih sekitar inflow sekitar 600-700 miliar. Nah asingnya ternyata masih inflow ke IHSG. Kalau kita enggak ngelihatin ini kan, negonya ini kan. Berarti hari ini sebenarnya asing to netpay ya. Jadi masih mantep sekali ini ya. Semoga besok segala repon saham-saham kita yang bahas hari Senin. Oke kita lihat yang saham yang pertama adalah Adro. Ini adalah rekom Senin yang belum cuan guys. Kita akan lihat bagaimana potensinya Adro. Kita lihat ya. Karena kemarin saya enggak bahas. Nah ini Adro juga sepertinya apa namanya. Kemarin kita bahas disini ya. Saya kira Adro mau naik gitu ya. Terus dibawa merah gitu ya. Dan sekarang balik lagi. Nah apakah dia akan naik? Kita lihat dulu broker samerinya guys. Kita lihat ya. Nah Adro kita lihat dari netnya. Ini pasal reguler aja guys. Nah di pasal reguler ternyata ada BK guys. Nah BK ini masuk. Tapi kalau kita lihat kemarin yang saat Adro itu merah. BK itu jualan guys. Nah jadi pas waktu candle ini ya. Candle disini nih. Ya tanggal 2 Agustus itu. Yang saya enggak bahas rekomendasi. Itu ternyata BK jualan. Benar ya. BK jualan. Terus sahamnya merah. Dan sekarang BK in lagi. Tuh ya. BK in lagi. Lihat ya. BK malah jadi top buyer. AVK nya 3272. Kita lihat. 3272. Di setar sini. Kalau kita lihat dari hari Senin. AVK nya BK berapa? BK 3280. Ya. Di atas guys. 3280 ya. Di sini guys. Ya. Sedikit lah. Di bawah close ya. Kita lihat yang hari berikut. Dari bulan lalu. Itu ada BK di 3000. Masih agak di bawah sebenarnya BK. Ya. Kayaknya BK ini dia nungguin laporan keuangan quarter 2 nya Adro ini. Kemarin dia jualan. Nggak tahu mau kenapa gitu ya. Malah masuk lagi sekarang. Kemarin dia jual. Sekarang masuk lagi. Nah. Kalau saya sih masih optimis. Adro ini akan naik lagi ke 36 guys. Jadi istilahnya. Bagi teman-teman yang. Sekarang harusnya sih. Kalau misalnya mas Bro sangkut ya. Udah minusnya paling cuman 1%. Atau 0, gitu ya. Yang ngambil kemarin. Jadi mungkin aja kalau yang FEG down disini ada cuan mungkin. Nah. Ini masih potensi banget untuk Adro guys. Plannya tetap sama. Nunggu sampai quarter 2. Muncul. Kayak Subunited Tractor. Masih lihat disini UNTR. UNTR sekarang kemana tuh. Lihat tuh. Nah. Lihat ya. Zet. Naik guys. Dan tembus. Tembus neckline. Ini sama kayak ITMG. Tembus neckline. Karena laporan quarter 2 nya bagus. Dan kalau UNTR bagus. Adro juga bagus. Nah kalau bagus seperti itu. Ya kemungkinan akan naik guys. Ya akan naik ya. Jadi masih aman banget untuk Adro. Dan bagi teman-teman yang belum punya Adro. Malah besok bisa masukin watchlist. Karena disini. Apa namanya. BK udah mulai masuk asengnya net buy hari ini. Lihat ya. Net B. BK. PP. AK. CS. S. Ini bisa jadi watchlist teman-teman. Di saham Adro. Nah targetnya tetap sama ya. Target terdekat ya. Ke 3430. Nutup gapnya. Atau target kedua. Di 3660. Bentuk cup. Disini guys. Untuk si Adro. Next. Kita lanjut bahas yang berguna. Ada BRMS. Kita lihat BRMS. BRMS ini juga udah mulai menarik guys. Udah mulai menarik lagi. Disini juga. Udah lihat support ya guys. Sudah masuk support disini. Untuk BRMS. Dan ini ada sebenarnya supportnya. Ini ada lagi di 200 sebenarnya ya. Support kuatnya. Tapi sini udah mulai mantul. Kita lihat disini untuk BRMS. Nah BRMS ini ada AK guys ya. AK masuk ya. Kita lihat disini. Nah ini asing ya. Tapi sebenarnya yang akumulasi BRMS itu adalah MG guys. Kita lihat ya. Nah BRMS itu ada MG di 223. Di 222 mas bro. Di harga close-nya. Oh enggak nih. 1T di atas harga close-nya close-nya di 222. Saya kira close-nya di 222. Sorry mas bro. Ternyata close-nya di 222. Tapi tebel ya 220-nya. Nah kita lihat disini ada MGDH ya. Nah kita lihat dari sini. Ada MG di. Ternyata MG kalau kita lihat dari 1 bulan yang lalu. Itu MG AVG-nya itu 231. Disini guys. Nah kalau kita lihat seperti ini. Berarti aksi yang dilakukan MG hari ini. Itu adalah averaging down. Betul enggak? Ngerekam kan nih? Oke. Averaging down. Jadi ada ZP dan GP masih disini guys. Di 230. Jadi ini bisa jadi target besok kita. Untuk BRMS ke 230. Untuk BRMS guys. Kita lihat dari sini. Fundamentalnya juga. Kita lagi nunggu quarter 2-nya. Dan saya kira akan bagus juga quarter 2 dari BRMS. Kita tunggu dulu. Ya karena ini sudah-sudah bukan grup bakri lagi ya. Kalau menurut saya guys. Nah kita lihat disini untuk BRMS. Bagi teman-teman yang minat sama BRMS. Boleh dikumpulin dulu ya cicil gitu. Beli di 220-222 gitu ya. Nah ini targetnya ke 230 atau ke atasnya. Seperti itu mas bro. Nanti kan MG baru sampai AVG-nya MG doang. Kalau 230. Nanti ke atasnya gitu ya. Semoga aja MG naikin lagi sampai ke. 340-350 kan seperti itu. Next kita lanjut. Yang selanjutnya adalah BRIS. Nah kita lihat BRIS. Hari Senin kayaknya kita bahas BRIS ya. Nah kita lihat hari ini BRIS. Nah. Udah doji. Saya kira mau naik. Ternyata dibawa turun. Dan hari ini mantul guys. Nah kita lihat untuk BRIS di sini. BRIS kita lihat. Nah ini ada AK. Ada BKO. Oh ya hari ini guys. Kita lihat ya. Nice. Di sini kita lihat. BRIS. Oke. Sebentar nih error guys. Nah ini ada ya. Ini tanggal 3-nya. Ada BRIS. Nah. Ini kan hari ini guys. Tanggal 3 bulan 8. Dan BRIS ini. Ya candle-nya tadi mas boleh lihat di sini. Menarik ya candle-nya. Udah open ke bawah. Tapi ketarik ke atas. Dan yang beli adalah AK dan BK hari ini guys. Di AVG 1567. Di sini harga close. Terus kita lihat hari kemarin ya. Kenapa merah. Kita nganalisa sama kayak ADARO. Kenapa merah gitu ya BRIS-nya. Waktu tanggal 2. Nah waktu tanggal 2. Di sini ya Pak CC dan PD ya. Ini jualan ya. CC PD-nya jualan. Terus untuk AK dan UU masih tetap nampung ternyata. Kita lihat dari hari sini. Oh ini mas bro ya. Ada MG, BK, PD dan CC. Ini yang jualan guys. Waktu. Apa namanya candle merah ini BRIS. Nah kalau kita lihat hari ini. Sorry, sorry. Kalau kita lihat hari ini ya. Tanggal 3-nya. Itu BK udah mulai masuk. Ini kejadian sama persis kayak ADARO. Bener ya. Sama ADARO. Jadi sama waktu ini BK jualan. Tapi hari ini masuk lagi. Nah ini kalau BRIS. Kalau menurut saya masih posisi uptrend guys. Ini juga baru crossing ya. EMA 20 ke EMA 50-nya. Dan ini juga kalau menurut saya ini akan naik gini guys. Dan ini akan nge-hit 1.750 ya. Sabar ya. Sabar untuk si BRIS ini. Oke. Sabar untuk si BRIS. Dan kalau kita lihat dari sini guys. Dari tanggal 1 AK-nya di 1.57 ya. Ini harga close-nya. Kalau kita lihat dari sini. Tanggal 1-nya. Masih ada AK di 1.516 ya. 1.600 AK-nya guys. Terus untuk BK-nya di 1.570. Eh BK-nya di sini. MG di 1.540. Gak jauh-jauh beda dengan harga yang sekarang. Dan di sini kita lihat AK-nya di 1.600. Nah bagi teman-teman yang mau ikut BRIS ya. Mungkin udah mulai bisa cicil untuk BRIS ini. Ya targetnya maybe ke 1.675-1.750 lah. Untuk BRIS atau besok. Kalau misalnya TP-TP-TPs ya silahkan. Seperti itu guys. Oke terus yang selalu adalah harum. Ini juga bahasan hari Senin. Harum Energy. Sekarang candle-nya seperti ini guys. Ya sebenarnya ini tadi turun dan naik. Balik lagi. Open turun naik balik lagi. Pulak-balik seperti itu. Dan ini kayaknya gantung gitu. Di garis MA50 guys. Untuk BRIS. Eh kok untuk BRIS. Untuk harum ya. Nah kita harum ini. Saya curiga bikin cup seperti ini ya. Tapi semoga cup-nya nggak tinggi-tinggi kayak gini. Mungkin seperti ini guys. Ah nice ya. Kecil aja. Setting. Oke kita lihat untuk harum besok. Apa yang terjadi sehari ini ya. Harum ARP ya kemarin guys. Nah kita lihat harum di tanggal 2 ya. Tanggal 2 nya aja dulu. Nah waktu harum itu merah. Nah harum itu merah. Ternyata waktu di candle ini guys. Ya ini ARP. Nah itu AK dan BK jualan. Nah kita lihat hari ini. Kita lihat hari ini. BK masuk. AK masih jualan dikit. Tapi BK udah mulai entry. Ini kejadiannya sama juga. Masih BRIS dan ADARO ya. Setelah mereka itu jualan masuk lagi. Ya kita lihat. Nah ini candle nya juga udah istilahnya bentuk star doji. Untuk si apa namanya. Harum ini juga udah menarik guys. Untuk di koleksi ini kayaknya harum. Nah ini ada BK guys. Di sini ya. BK CC. Ya VG 170. Nah kalau kita lihat dari tanggal 1. BK itu udah jualan guys. Nah ini baru mau masuk lagi sih BK setelah TP kan gitu kan. BK masih ada gak? BK udah gak ada. BK itu udah jualan. BK udah jualan guys. Jadi BK itu mungkin udah ngambil dari bawah sini. Terus kemarin TP tanggal 2. Ya gak? Terus hari ini mulai entry lagi. Nah bagi teman-teman yang udah TP gitu ya. Terus naksir harum lagi yaudah bisa mulai cicil guys. Ya mungkin paling mentok-mentok kalau harum turun ya ke 1690 lah di garis ini lah. Nah ya seperti itu. Apakah menutup gap yang di sini? Kayaknya jauh guys. Kalau harum nyampe sini udah all in lagi deh. Gitu ya pokoknya ya. Kayaknya gak mungkin kalau dibawa ke sini lagi guys. Ya mungkin aja kalau ini udah bisa mulai naik lagi untuk harum ini ya. Karena BK juga udah mulai akumulasi. Nah bagi teman-teman yang mau ikut harum. Kita nambil nunggu quarter 2 nya. Oke udah tuh udah keluar quarter 2 nya saya. Ini keluar quarter 2 malah ARB. Ini sama kejadiannya kayak ESA guys. Kita lihat ESA ya. Nah persis banget sama ESA. Jadi ESA ini naik ceret gitu ya. Ini ESA ini naik. Ini bentuk gap juga. ESA ini naik. Ini waktu itu laporan-laporan keuangannya keluar di sini guys. Di sorenya. Di tanggal 27. 26 sore itu kayaknya keluar nih. Laporan keuangan ESA dan profitnya bagus. Di hari berikutnya ARB. Nah. Iya. Terus di hari berikutnya itu masih turun. Tapi akhirnya naik lagi. Ini kejadiannya kayaknya mungkin akan sama guys sama harum. Karena harum juga laporan keuangannya bagus sekali kan. Tuh liat. Profitnya dari 150B ke 2.002 triliun. Nice. Banyak banget. Hold aja deh harum. Santai gitu ya mas. Berbagai teman-teman yang istilahnya udah TP kemarin. Terus ngambil lagi gitu ya. Terus masih agak minus dinya sedikit. Udah hold aja. Target kita tetap sama. Ke harga 1.955 atau ke 2.000 lah ya. Targetnya ke 2.000 untuk si Adro ini. Eh untuk si Adro. Untuk si Harum. Oke kita lihat part 2-nya guys.